Secara tradisional, mikroorganisme, kompos, dan bubuk cair semuanya dibuat oleh petani. Ini adalah praktek standar selama ribuan tahun. Sekarang pengetahuan tradisional ini diberi label tidak ilmiah, dan petani telah ditekan untuk menyerah dan melupakan semuanya. Apa yang dibuat petani untuk diri mereka sendiri sekarang? Mereka kehilangan alat pertanian, metode pertanian, dan akhirnya kepercayaan diri dalam pertanian. Dualisme adalah filosofi yang disukai perusahaan. Bukan kebetulan juga didukung oleh ilmu pengaturan dan didukung oleh pemerintah. Para pendukung terus mengatakan bahwa mikroorganisme tradisional bubuk cair dan kompos tidak diverifikasi secara ilmiah. Akhirnya para petani mempercayai kebohongan tersebut dan menyerah. Hanya 40 atau 50 tahun yang lalu, semuanya masih di tangan petani. Sayangnya ini tidak lagi terjadi. Apa itu sains? Sains bukanlah entitas yang objektif dan tidak berbuah. Itu adalah hal yang terus berubah. Sains mencari kebenaran, tetapi tidak terlepas dari masyarakat. Dari mana sumber dana yang mendukung penelitian ilmiah? Penelitian dan hasil penelitian seperti apa yang disukai oleh para pendukung keuangan? Apakah ada objektifitas di sini? Tren global adalah bahwa penelitian yang didanai oleh pemerintah menurun dan lebih banyak diklegasi ke sektor swasta. Semakin sedikit ruang untuk studi yang melayani kepentingan publik. Jatuhnya, pertanian tradisional Korea dimulai dengan pengenalan barat, pemikiran-pemikiran, epsitomologi. Kami tidak berdaya melawan masuknya pengaruh barat yang kuat. Dalam mengejar modernisasi dan industrialisasi, kami secara sukarela mengaku keunggulan budaya barat adalah tren dikombinasikan dengan munculnya kelompok perusahaan yang mencari keuntungan dalam perjualan. Input pertanian secara sistematis menghancurkan pertanian tradisional kita. Saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya filosofi di atas teknologi. Jenis pertanian organik yang kita pelajari dan kita terapkan hari ini bukan milik kita. Pertanian organik yang populer di seluruh dunia bukanlah sesuatu yang telah kami lakukan, juga tidak objektif atau tidak bersalah. Ini benar-benar asing dengan filosofi tradisional kami tentang yang baik dan yang buruk adalah satu, yang coba dibawa kembali oleh jadang. Telah mencari di seluruh dunia dan memeriksa berbagai sistem pertanian dan akhirnya menyimpulkan bahwa metode tradisional Korea adalah yang terbaik. Korea harus membuka pasar pertaniannya untuk persaingan global. Produk murah dan bagus akan membanjiri pasar Korea. Kami akan menghadapi persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanian kami salah satu yang paling tidak kompetitif di dunia. Tenaga kerja mahal, biaya tinggi, tingkat mekanisme rendah, pertanian skala besar tidak mudah, dan kekuatan merek rendah. Yang paling kita butuhkan adalah pertanian berbiaya sangat rendah dan kunci dari biaya yang sangat rendah terletak pada pertanian tradisional kami. Kualitas tinggi, hasil tinggi, dan biaya rendah adalah impian setiap petani. Jawaban untuk semua ini terletak pada pertanian tradisional kita. Saya berharap kita berhenti menyebut Albert Huard, Redolf Steiner, dan J.L. Rodel sebagai pendiri pertanian organik. Bagaimana pertanian organik bisa didirikan pada tahun 1920 dan 1930-an? Ini adalah pengabayaan total terhadap tradisi lama kita. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mempertanyakan versi sejarah yang tidak akurat ini. Fan Seng Zizhu Dalam bukunya Of Fan Seng Zhi Dengan jelas menjelaskan Pertanian kuno Tiongkok pada akhir dinasti Han Barat 206 sebelum Mesei sampai 8 Mesei Jimin Yanshu Seni Penting Untuk Kesejahteraan Rakyat Sebuah buku tentang pertanian Tiongkok yang komprehensif ditulis sekitar tahun 530 Mesei di Korea Dinasti Joseon Selama tahun ke-11 Pemerintahan Raja Shijong 1429 Mesei Bukunong Sajib Ju Strektol Abot Farming Ditulis selama ini tidak ada bubuk kumia atau pesticida itu adalah dunia tanpa polusi pertanian organik diperhatikan dalam bentuknya yang paling murni Pada tahun 2333 sebelum Mesei negara bagian Gojason pertama di Korea didirikan ditemukan negara berarti pembentukan sistem perpajakan ada sesuatu yang dikenalkan pajak hasil pertanian hukum kuno Gojason 8 larangan menyatakan bahwa mereka yang melukai orang lain harus menggantikan dengan gandum seperti apa pertanian saat itu buku ini yang sangat menarik yang dengan jelas menggambarkan pertanian Asia sebelum munculnya pertanian barat modern Frank King Hirim King Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Biro Tanah Departemen Pertanian Amerika Serikat menulis petani 40 abad atau pertanian permanen di China Korea dan Jepang setelah mengunjungi negara-negara tersebut pada tahun 1909 ini adalah buku bagus yang merangkum dan menjelaskan pertanian pada saat itu jika Anda membaca buku ini Anda akan menyadari bahwa metode pertani Mansanabu Fukuoku yang terkenal bukanlah hal baru raja yang sangat terkejut menyaksikan metode pertanian yang dipraktikan di Asia dia mengkritik keras metode pertanian Eropa dan Amerika yang mencemari mengeksploitasi dan menghancurkan tanah dalam waktu kurang dari 100 tahun dia mengaku bahwa pendiri pertanian organik yang sebenarnya adalah China Korea dan Jepang dan menekankan bahwa Barat harus mempelajari metode pertanian oriental raja mengangkap metode pertanian tradisional Korea sebagai yang terbaik masih diingat oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun pertanian adalah fondasi vital bagi keberadaan suatu bangsa dan rakyatnya kecuali jika Korea keluar dari struktur biaya tinggi yang tergantung pada input pertanian yang dibeli pertanian mungkin runtuh karena membuka pasar untuk produk asing mengeksploitasi dan menghancurkan tanah dalam waktu yang kurang dari 100 tahun dia mengaku bahwa pendiri pertanian organik yang sebenarnya adalah China Korea dan Jepang dan menekankan bahwa Barat harus mempelajari metode pertanian oriental Raja menganggap metode pertanian tradisional Korea sebagai yang terbaik masih diingat oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun pertanian adalah fondasi vital bagi keberadaan suatu bangsa dan rakyatnya kecuali jika Korea keluar dari struktur biaya tinggi yang bergantung pada input pertanian yang dibeli pertanian mungkin runtuh karena membuka pasar untuk produk asing mengeksploitasi dan menghasurkan tanah dalam waktu kurang 100 tahun saya memiliki pemikiran kritis tentang pertanian modern saya tidak percaya diskusi tentang teknologi saja sudah cukup filsafat harus datang sebelum itu kita perlu mengembalikan pandangan bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu hanya ketika pertanian kita berdiri di atas pengakuan ini pertanian berbiaya sangat rendah akan mungkin terjadi bakteri yang secara mandiri menghasilkan nutrisi melalui asimilasi karbon menggunakan cahaya disebut bakteri fotosintetik adalah mikroorganisme adalah salah satu mikroba menguntungkan yang paling populer sangat menggoda bagi kita untuk hanya berpikir bahwa jika kita memasukkan bakteri ini ke dalam tanah kita maka tidak perlu lagi menggunakan pupuk organik namun gagasan ini harus dilunakan oleh prinsip berulang bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu dengan kata lain terlalu banyak dari mereka dan mereka akan menyebabkan kerusakan tidak ada cara bagi kita untuk mengontrol level yang tepat bakteri yang secara mandiri membuat nutrisi dengan mengikat nitrogen dari udara disebut bakteri pengikat nitrogen juga merupakan jenis mikroba bermanfaat yang sangat terkenal para petani berpikir bahwa jika mereka hanya memasukkan galur itu ke dalam tanah maka tidak perlu ada pupuk nitrogen tapi sekali lagi terlalu banyak dan mereka akan berubah menjadi racun katakanlah anda mendengar kotoran manusia baik untuk tanah anda akan anda sakit bidang anda dengan itu atau lahan itu jadam percaya bahwa kekuatan mikroorganisme terletak pada keragaman dan keasliannya sebaliknya pertanian saat ini lebih memilih untuk menggunakan mikroorganisme secara selektif orang berpikir bahwa pertanian organik adalah tentang memasukkan bakteri yang menguntungkan sebanyak mungkin ke dalam tanah bakteri baik tersebut termasuk ragi lactobacillus actinobacteria hei basilus dan basilus natto lebih dari 99% mikroorganisme tanah tidak kita ketahui ini bukanlah tebakan yang kabur ini adalah angka yang dapat diandalkan yang dapat ditafsirkan karena kurang dari 1% mikroorganisme dapat diabaikan dengan teknologi yang digunakan oleh ilmu pengatauan modern itu berarti bahwa apapun yang dijual di pasar paling-paling dapat mewakili 1% dari total spesies mikroorganisme yang dijual harus kurang dari 1% karena itulah yang bisa dituangkan ke dalam bentuk produk jadi meskipun perusahaan mungkin memuji produk mereka sebagai bakteri baik itu hanya dapat mewakili sebagai kecil dari total keragaman yang tersedia di alam itu adalah tempat ilmu pengatauan modern berada ada pun bakteri yang berkerumun di tanah kita hampir tidak dapat mengidentifikasi bentuk luarnya apalagi struktur internalnya bahkan dengan mikroskop elektron yang paling kuat sekalipun apa yang lebih kita hampir tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara berbagai spesies mikroorganisme perlu dicatat juga bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat mengimbangi evolusi mikroorganisme jadam sangat menekankan penggunaan jamur daun atau leh mol yang merupakan harta karun mikroorganisme mutlak segala macam mikroorganisme termasuk protozoa alga kapang jamur bakteri dan virus ada di dalamnya jika Anda menggunakan leaf mol sebagai starter untuk input mikroba buatan Anda saya dapat menjamin bahwa efeknya tidak akan terjadi kurang dari yang komersil informasi di internet dan sumber lain akan memberikan kesan bahwa jika Anda hanya memasukkan mikroorganisme yang baik pertanian Anda akan sukses besar sekali lagi Anda harus melihat mikroorganisme dari perspektif yang baik dan yang buruk adalah satu terlalu banyak hal yang baik akan berakhir menjadi hal yang buruk mungkin terdengar lebih ilmiah dan maju jika seseorang mengklaim bahwa seseorang dapat secara selektif menggunakan mikroba yang baik dan mengecualikan yang buruk bahkan hanya mengganggu keseimbangan nutrisi tanah yang dapat menyebabkan peningkatan penyakit pada tanaman Anda tidak boleh menggunakan mikroorganisme secara selektif karena perubahan komposisi mikroorganisme menyebabkan perubahan nutrisi secara langsung mikroorganisme berarti nutrisi atau zat yang dihasilkan mikroba adalah makanan bagi tanaman itulah sebabnya prinsip yang baik dan yang buruk adalah satu berlaku tidak hanya mikroorganisme tetapi juga untuk nutrisi sangat mudah untuk percaya bahwa beberapa zat kalium fosfat germanium selenium silika dan lain-lain adalah baik sehingga menempatkan mereka di tanah tapi pertanian organik tidak sederhana itu Anda tidak akan pernah berhasil bertani dengan metode memilih yang baik dan memasukkannya baik dan buruk adalah satu memiliki implikasi penting bagi aspek teknis pertanian ini memberitahu kita untuk menemukan keseimbangan alih-alih memiringkan kebaik atau buruk jika Anda tidak tahu pentingnya keseimbangan dalam pertani Anda tidak tahu apa-apa adalah sama dalam kesehatan manusia dimana keseimbangan adalah kunci kesejahteraan apa yang saya maksud dengan keseimbangan ada dua jenis salah satunya adalah keseimbangan mikroorganisme harus ada berbagai dan kelimpahan dari mikroorganisme kedua adalah keseimbangan pupuk pupuk yang Anda gunakan harus seimbang nutrisinya sehingga memberikan makanan terbaik bagi mikroorganisme optimasi bawah tanah adalah nama jadam untuk strategi pengelolaan tanah yang menggunakan dua keseimbangan ini jika kita menambahkan optimasi di tanah maka kita memiliki sistem lengkap untuk menanam tanaman dan bagaimana kita mencapai keseimbangan mikroorganisme dan keseimbangan pemupukan mungkin terlihat sulit tetapi sebenarnya saya sudah menyediakan di bagian ini lakukan seperti yang alam melakukan untuk mencapai keseimbangan mikroorganisme jawabannya adalah cukup dengan ambillah lift mall dari pegunungan setempat untuk mencapai keseimbangan kubuk yang ideal cukup ikuti alam segar permukaan musim gugur bayangkan ibu alam berbisik kepada anak ikuti aku prinsip prinsip ambil dan ikuti saya dengan jelas menjelaskan prinsip prinsip inti dalam pengelolaan tanah pendekatan ini akan membawa kualitas dan hasil yang tinggi apa yang semua petani perjuangkan lift mall mengandung mikroorganisme asli yang paling mirip dengan yang ada di tanah di lapangan anda mikroba ini telah hidup di lingkungan yang mirip dengan bidang anda selama ribuan tahun jika anda menggunakan lift mall keseimbangan mikroorganisme akan mudah dicapai jadi ambillah dari pegunungan jika anda hanya meniru alam bagaimana menerapkan pupuk maka anda juga akan mencapai keseimbangan pemumpukan jadi ikutilah saja anda mungkin kecewa dengan kesimpulan saya tentang ambillah dan ikuti alam karena terlalu sederhana setelah penjelasan panjang lebar tapi bukanlah mudah itu jauh lebih baik pertanian alami seharusnya mudah karena bagaimanapun alamlah yang bekerja untuk anda pertanian seperti alam halus dan mudah seperti air yang rendah setelah anda merasa nyaman dengan dunia pertanian jadam yang sederhana namun kuat anda tidak akan pernah melihat kebelakang ada garis tipis antara bagaimana alam bertani dan bagaimana saya bertani alam menumbuhkan segala jenis tanaman non-komersial saya memilih untuk menanam tanaman uang mereka pada dasarnya sama karena keduanya melibatkan tanaman yang tumbuh tapi ingat bahwa alam jutaan kali lebih tua dari siapapun dan memiliki triliunan lebih banyak pengalaman belajarlah dari dia apa guru yang lebih baik dari alam pertanian organik adalah menghormati alam sebagai guru terbaik lakukan seperti yang alam melakukan amati tubuh anda sendiri dan perlu selawasan anda keluar karena saya dan orang lain adalah satu berjalan di jalan tengah bertani tanpa memiringkan ke arah ketidakseimbangan karena yang baik dan yang buruk adalah satu makna yang baik dan yang buruk adalah satu sebanding dengan konsep jalan tengah juga diterjemahkan dokter min dari konfosian small itu adalah menjalani hidup anda dengan cara yang tidak bersalah dan tanpa hukum tanpa ketidak keseimbangan tanpa kelebihan atau keinginan untuk mengikuti jalan kebijaksanaan ini kita harus berlebih dahulu membersihkan diri dari ide dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya cara hidup cara bertani dan cara alam semua datang bersama-sama sebagai satu seorang petani sejati memenuhi syarat sebagai seorang bijak menapaki jalan bertani tidak berbeda dengan menapaki jalan kehidupan yang mulia seorang petani yang berjalan di tengah akan selalu waspada dan tidak terikat pada sesuatu yang baik juga tidak akan membabi buta menolak sesuatu yang berlebel buruk ia tidak berangkat dari jalan tengah keseimbangan dinamis yang sehat ketika dia menemukan pupuk baru yang dianggap semua orang penuh nutrisi dia tidak akan kehilangan kewaspadaan akan potensi bahaya penggunaan yang berlebihan adalah petani yang bijaksana menyadari bahwa terlalu banyak hal yang baik akan menjadi buruk dan akan selalu berada di jalan tengah seiring bertambahnya usia petani dia mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan dari petani bahwa kebijaksanaan menembus semua aspek kehidupan lainnya pengetahuan dalam pertani langsung menjadi pengetahuan hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati